Kita ke informasi selanjutnya, dua anggota tim seleksi KPU Jambi menyambangi gedung B KPU Republik Indonesia untuk menyerahkan laporan soal dugaan kejanggalan proses seleksi anggota KPU di empat daerah di Jambi. Mereka berharap KPU segera melakukan verifikasi serta melakukan pendindakan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan para anggota tim sel KPU Jambi ini. Dua anggota tim seleksi KPU Jambi sambangi gedung B KPU RI untuk serahkan laporan soal kejanggalan proses seleksi anggota KPU di empat daerah yaitu KPU Kota Jambi, KPU Kabupaten Kerinci, KPU Kabupaten Merangin, dan KPU Kota Sungai Penuh oleh tiga anggota tim seleksi lainnya. Sekretaris tim sel KPU Jambi, Saidina Usman El Quraish, sebagai pelapor menyebut bahwa kejanggalan-kejanggalan ini merupakan bentuk ketidakpatuhan tiga anggota tim sel lainnya terhadap PKPU nomor 4 tahun 2023 soal seleksi anggota KPU. Usman menyatakan dirinya berharap KPU RI dapat melakukan verifikasi serta melakukan penindakan terhadap pelanggaran para anggota tim sel KPU Jambi ini. Tidak melihat dulu apakah pidana itu di atas lima tahun atau tidak. Pondisinya cuma dua bulan. Dan itu pun sudah kejadian 21 tahun. Ini baru satu ini. Nah itu kan akhirnya dia menuntut kepada tim sel, mempertanyakan sikap tim sel. Jadi kita ingin mengklarifikasi itu dan itu tuangkan dalam bentuk serta pernyataan agar clear duduk masalahnya. Harapan kita ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi terbaik ke depannya. Menanggapi aduan tersebut, Komisioner KPU RI Idem Kholik menyebut pihaknya telah menerima masukan dari aduan dua anggota tim seleksi KPU Jambi. Idem memastikan KPU akan responsif dengan laporan dan segera melakukan verifikasi. Terkait dengan dugaan tersebut, kami juga belum tahu yang diduga tersebut dalam bentuk apa. Nah ini penting untuk disampaikan hal-hal apa saja, tapi yang jelas KPU komitmen untuk wujudkan proses seleksi yang berintensitas dalam artian sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya prinsipnya KPU akan responsif apapun itu yang sampai ke KPU dan tentunya KPU akan melakukan verifikasi. Jika memang hal tersebut benar ya, yang jelas kami memperhatikan masukan dan peninggapan masyarakat sesuai dengan tahapan-tahapan yang diberlaku. Beberapa kencanggalan proses seleksi yang dilaporkan oleh dua anggota tim seleksi KPU Jambi diantaranya adalah ditemukannya beberapa berkat seleksi yang tidak sesuai, seperti penerimaan berkas ijazah calon anggota yang tidak dilegalisir, surat bebas narkotika yang dikeluarkan bukan dari rumah sakit pemerintah, serta pengguguran narapidana tanpa melihat tuntutan hukumnya. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!